hai 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 hari ini tuh aku bakal cerita nih mengenai kegagalan aku dalam melakukan di diet ya udah berkali-kali aku mau diet dan berkali-kali pula aku usaha tapi sepertinya nihil karena aku itu salah melakukan aktivitasnya tuh gini setiap kali aku tuh mau diet aku sakit setiap kali aku mau diet berusaha apapun itu aku pasti sakit aku nggak ngerti juga apa aku yang terlalu terlalu bersemangat banget sehingga aku itu nggak mikir lagi aku tuh pernah diet yang namanya nggak makan karbo sama sekali nasi sama sekali itu aku pernah coba dan akhirnya aku mengalami satu penyakit yaitu khusus besar aku luka karena aku nggak makan nasi dan aku mungkin terlalu ekstrim banget gitu loh akhirnya aku berhenti lagi waktu sudah sempat turun banget gitu loh maksudnya dari yang gemuk gitu itu waktu itu 8 aku bisa turun sampai 53 51 ya hampir nyaris 50 ya tapi di saat 51 itu aku udah sakit gitu loh jadi alhasil aku gagal lagi nih dietnya aku tetap makan lagi dan akhirnya setelah itu aku nggak diet ya makan bebas gitu akhirnya makin berancak berat badan aku lagi yang tadinya 50 51 tuh naik 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 sampai stuck di li 60 waktu itu 60 nggak lama dia naik lagi ternyata nah kemarin beberapa bulan yang lalu aku sempat 65 itu asli bulat banget aku tuh dapet lagi nih cara terbaru untuk diet nih melangsingkan badan nah kalori yang kita makan kita takar nih semuanya ditakar nih apa-apa ditakar nasi ditakar oke itu bagus sih menurut aku itu aku masih jalanan sekarang cuman kita juga lebih baik lagi tuh kita olahraga kan badannya gerak karena aku ini terlalu bersemangat nih temen-temen bersemangat terus nggak sabaran memang sih dari 65 itu sempat turun jadi 61 lumayan kan ya padahal itu aku tetap makan nasi juga iya ngemil ngemil juga aku batasin udah bagus kan nah aku tambahin lagi nih olahraganya yang agak ekstrim tuh dance cardio kalau nggak salah yang loncat loncat gitu sok-sok iya banget kan ya sok-sok iya banget bisa kita ah hasil aku bermasalah dengan saluran kencing aku udah turun 61 tuh udah seneng banget ya tapi aku berhenti karena itu rasanya aku udah sakit rasanya aku pengen istirahat dulu melakukan aktivitas itu rencana mungkin aku mau olahraga juga tapi olahraganya tuh yang nggak terlalu ekstrim banget kayaknya olahraga tetap olahraga cuman mungkin nggak di terlalu dipaksain semua olahraga aku lakuin gitu makanya aku hari ini tuh mau olahraga yang sederhana aja simple tapi badan aku aku gerak daripada badan aku nggak gerak lemak menumpuk jadi ada pergerakan sama sekali itu yang membuat badan kita menjadi hmm seperti ini Oh gitu deh nih aku tuh paling parah kalau misalkan aku tuh apa namanya eh gemuk aku tuh paling parahnya itu di daerah sini lengan lengan tuh udah kayak reman ya dengan perut aku nggak usah nunjukin perutnya nanti kalian pada kabur perut pinggul tantat itu itu kamu ah kalau kata suami aku tuh bukan bukan gendut kamu tapi luas bayangin ya kan gemuk tapi luas oke nah temen-temen aku nggak bakal nunjukin olahraga aku apa aku cuma segera cerita aja nih ke kalian-kalian semuanya biar kalian tahu bahwa olahraga itu sebenarnya nggak usah terlalu ekstrim banget yang mending kita ngejalaninnya rutin niat pentingnya niat sih dan satu lagi pola makan tuh harus bener-bener dijaga jangan sampai kita hilaf ya kadang kayak ini aku kemarin tuh bawaannya pengen makan terus gitu tapi kata suami aku makan aja nggak masalah gitu loh biarin aja gitu ya emang sih dia ngomong gampang ya tapi kalau misalkan kita yang ya aku juga nggak mau-ngomong tapi gimana ya nolak itu kan nggak bisa nolak juga akunya ya nggak mau termaksa aku makan ya alhasil ya gitulah nah sekarang aku mau nimbang berat badan aku berata nih bentar ya barusan nimbang berat badan aku itu tuh 64 gitu berarti naik lagi kan soalnya aku baru makan brownies jadi dia tuh kayak ada browniesnya ada coklatnya terus ada itu buah yang hijau alpukatnya dan ada krimnya nah itu tuh yang bikin badan kita tuh tambah eh susah untuk kurus ya oke deh temen-temen tuh curhat-curhatan aku yang nggak tahu ya penting apa enggak gitu yang penting aku bisa berbagi cerita pengalaman bahwa olahraga itu nggak usah terlalu yang ekstrim banget gitu loh gitu oke sampai disini dulu percakapan aku kali ini eh percakapan gaya banget gue ya obrol-obrolan aku semoga kalian suka video ini kalau kalian suka jangan lupa di like kalau kalian mau lihat video-video terbaru dari aku silahkan kalian subscribe dan kalian tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih sudah nonton video aku dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Terima kasih.